Ya, teman-teman Kalau saya boleh tanya Kepada kita yang semua yang ada di rumah ini Kalau orang-orang muda atau semaja Apa momen yang paling membahagia akan di dalam hidup? Tidak-tidak apa ya? Momen apa karena ada kemiskado? Adakah seperti orang-orang di luar sana yang saya lihat dan saya dengar? Momen apa yang paling membahagia akan di dalam hidupnya? Lalu Pernah tak happy? Pernah tak berbahagia? Atau orang-orang di tempat ini Pahit semua Pengalaman hidup yang telah suka pengalaman hidupnya? Tuh, ini tidak dijawab Aku akan pakai masker ya, susah bicara Momen yang paling berbahagia sama aku Ketika diingat orang tua, orang tahun dan dikasih kado Ketika dapat ranking satu Ketika dapat pacar Mana bangkan aku tadi? Ada ya? Ketika punya HP baru Maman kita akan melihat di dalam hal kita Ada seorang muda Kemaja Atau pemuda seperti kita Yang membuat kebahagiaannya itu Tidak sebatas Materi Atau sesuatu yang saya sebutkan di tadi Baik kita akan melihat Mampungan dari Lukas Pasal yang pertama Semua bawah Kita lihat Kalau yang gak bawah ini Kita akan membaca bergantian di tempat ini Lukas Pasal 1 Kita semua akan membaca bergantian Saya akan membaca dari depan ayat yang benar Kemudian akan membaca ayat yang janjir Sampai ayat yang kelima Kemudian Saya baca ke depan Limang Tuhan Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu menindakannya Disitu ia masuk ke rumah Jakaria Dan memberi salam kepada Elisabeth Lalu berseru dengan suara nyari Diberkatilah engkau di antara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimmu Sebat sesungguhnya ketika salamku sampai kepada telinganku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirahan Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Sebab ia telah memperhatikan Keredahan hambanya Sesungguhnya mulai dari sekarang Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Dan teramanya turut-temurut Atas orang yang takut akan dia Ia menurutkan orang-orang yang berkuasa Dari tahtanya dan meningitkan orang-orang yang rendah Ia menolong Israel hambanya Karena ia memingat rahmatnya Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya Bersama dengan Elisabeth Lalu pulang kembali ke rumahnya Sampai disini kembali ke rumah Tuhan Saya mencoba membuat ke rumah Walaupun ke rumah kita di tahun ini Pertemuan di udara Tapi suktemanya hari ini Terima sukacita Serda Apa ke rumahnya? Terima sukacita Serda Teman-teman Saudara yang dikasih di Tuhan Orang-orang muda di tempat ini Ada suatu pribadi yang bisa kita lihat Ada cerita ini Ini dalam hal kita Kalau kamu pernah baca tentang Maria Jangan bayangkan kalau Maria ini seorang mama Seorang yang sudah lanjut umurnya Dan siap untuk memiliki seorang baik Tapi kalau kita lihat dari ceritanya Maria itu Ayah benceng dunia di atas itu Kita teman-teman juga sudah pernah baca Kalau Maria itu seorang darah Seorang mudi Yang masih beruntungan Kalau saya katakan Ini ada Erisabe memang ya Kalau Erisabe disitu Dia sudah lanjut umurnya Sudah sangat menantikan Dan siap punya Generasi dan keuntungan Tapi bagi Maria sesungguhnya itu sangat berbeda Mungkin usianya gak jauh dengan Bahkan lebih muda dari saya Itu ya Dengan teman-teman kemuda yang ada di rumah ini Saya katakan Maria ini mungkin masih remaja Atau pemuda seperti kita Terjauh bedanya Tapi kita bisa melihat ya Disitu dikatakan Kayanya yang sebelumnya itu Ketika Tuhan menemui Maria Di rumahnya Di rumah Tuhan katakan Hai Maria Rahmat Tuhan katakan Kamu remaja Atau pemuda yang dikaruniakan Karena engkau akan Mengandung seorang bayi laki-laki Yang harus kau beri nama Yesus Apareasinya si Maria Wah gimana mungkin Aku masih remaja Aku masih Belum memiliki Seorang suami Tidak Tapi Tuhan katakan Malaikat Tuhan mengatakan Malaikat ke pria Waktu itu Mengatakan Bahwa Bayi yang kau adung ini Adalah bayi yang kudus Hanak Allah yang maha Dan engkau akan mengandung Dari rok Kudus Soalnya dikasih Tuhan Kita bisa melihat dulu Saya gak terlalu banyak Cerita tentang Sukacita surga Oleh karena Pribadi Yesus yang menyelamatkan Saya gak mengidolakan Maria Sebabnya yang di Tuhan kan disini Tapi kita bisa melihat Ada juga orang-orang muda Seperti kita Tapi dia hidup Menerima sukacita surga itu Dan Maria ini Memiliki Sebenarnya banyak esiku Dalam dunia Pertama Yang kita lihat disini Ayah yang menikah Pusukin Dan kita akan disana Beberapa orang-orang putus Kemudian Berangkat Maria Dan langsung Berjalan ke pegunungan Menuju sebuah kota Di Jebuda Kamu tahu Di mana Anggungnya Maria Najare Atau di daerah Provinsinya Bali Tapi Saudaranya Sanaknya Sepupunya Atau Istrinya Si Jakaria Itu Ada di Jehuda Jehuda itu Tidak eras bagian Jerusalem Kelang-kelang Nasabaya Itu kira-kira ya Artinya itu Beda provinsi Loh Dan pada waktu itu Gak ada pulang Borneo Atau Apa Seperti yang Seperti yang dikumpet Kita sekarang Kemana pun Mengatasi Setelah Itu Dapat Tapi kita bisa Melihat disana Dan dikatakan Lalu Dia langsung Pergi ke Daerah Pegunungan Seperti apa Tak curang Berisi Jalanya Bisa Membayangkan Kalau Mau Ditergi Ke Kampung Mantara Ya Sudah Pastilah Ini Gak Jangan Tapi Masuk Saya Teman-teman Saudara Yang dikasih Tuhan Kita bisa Melihat Disini Sengguhnya Saya Tadi Mau Menunjukkan Disini Kalau Maria Itu Seorang Yang muda Tapi Ketika Dia mendengar Firman Tuhan Akhirnya 38 Itu Dia langsung Katakan Sama Tuhan Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hal Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Itu Itu Kata Maria Sesungguhnya Aku Ini Adalah Muda Sesungguhnya Aku Ini Buda Melihat Oleh Karena Keselamatan Itu Sudah Tuhan Berikan Cuma-cuma Dalam Peribadi Yesus Kristi Itu Granis Dan Bukan Karena Hasil Usaha Yang Maria Bukan Karena Perbuatan Baik Yang Maria Atau Maria Dari Dari Dia Dikarung Dikatakannya Disana Sesungguhnya Aku Ini Hanyalah Buda Karena Tuhan Sudah Membeli Dalam Keselamatan Itu Karena Keselamatan Itu Ada Pemberian Allah Disediakan Dalam Pribadi Tuhan Yesus Dan Maria Menerima Itu Dan Mengalami Itu Makanya Maria Datakan Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Dik Saudara Yang Dikasih Pernay Tentang Buka Mata Kalau Kira-kira Yang Diterima Maria Ini Punya Resipu Atau Tidak Apakah Sumpah Yang Mulus Apakah Dia Menerima Penasihan Ajaib Bapak Yang Ketal Ini Suatu Perkhidmatan Yang Luar biasa Bagi Maria Tanpa Bisa Menihar Sebuah Dia Masih Seorang Darah Yang Mudah Dia Dia Masih Seorang Pemuda Yang Sesungguh Bukan Orang Tua Dipersiapkan Tapi Tidak Ini Masih Seorang Yang Muda Tapi Waktu Itu Oleh Karena Suka Cita Yang Daripada Surga Itu Ada Banyak Memang Di Alkitab Oleh Karena Suka Cita Surga Ini Ada Tepat Nyanyian Memang Ya Bis Malaikat Tersorak Sorai Ada Tujian Sejak Haryal Nyanyian Tujian Maria Ada Tujian Syukur Dari Sino Ya Kita Lihat Saya Mau Nihak Sedikit Ini Tadi Ceritanya Kalau Saya Menggabarkan Seperti Ini Maria Penderima Itu Pada Waktu Ini Situasinya Seperti Apa Dia Sudah Bergembangan Saya Tau Pak Mencari Literatur Yang Ceritakan Maku Tumalan Ini Disana Dikatakan Pernikahan Orang Dikatakan Itu Mempunyai Dua Tah Yang Pertama Memisahkan Jadi Wanita Yang Bertunangan Itu Dia Terlarang Berlaki-laki Lain Berhubungan Dengan Orang Lain Kalau Berhubungan Dengan Orang Lain Itu Bisa Dibidana Atau Dibidana Jadi Orang Yang Sudah Bertunangan Ini Sudah Memiliki Suatu Ikatan Dengan Laki-laki Dengan Seorang Laki-laki Tapi Dia Belum Boleh Bersama-sama Jadi Dua Tahap Pertunangan Itu Dia Sudah Terikat Tapi Belum Boleh Bersama-sama Belum Resmi Belum Dalam Acara Sat Dalam Arti Suami Istri Itu Situasinya Saudara Yang Dikasih Tuhan Dalam Kondisinya Seperti Itu Maria Tentang Dimasuk Ke Sita Yang Dari Surga Dini Maksud Saya Dikas Resikonya Seperti Apa Kalau Seorang Wanita Yang Suka Terikat Dengan Laki-laki Lain Kalau Bila Berselikuh Karena Itu Menurut Terima Tuhan Atau Dari Tengah Yang Saya Baca Kalau Seseorang Dari Berselikuh Atau Berlakukan Sesuatu Artinya Dia Sudah Disamakan Dengan Sikuh Atau Kalau Berpisah Dia Harus Melih Dispercerai Jadi Tuhan Ini Sudah Sedikit Punya Keterikatan Tapi Belum Bisa Hidup Bersama Tapi Bisa Dia Berpisah Kalau Ada Sulat Cerai Dari Lampang Jadi Maksudnya Saudara Mari kita Lihat Kalau Pada Waktu Itu Mari Diperhatikan Kedalam Situasi Yang Sangat Sulit Kedalam Situasi Yang Memiliki Resiko Yang Besar Resiko Yang Pertama Kalau Ada Orang Yang Dia Cinta Misalnya Orang Orang Bunda Tidak Tau Pasti Bikin Cernyap Cement Tidak Kalau Si Bang Yusuf Ini Betul Gimana Kalau Dia Benar Mencintai Si Yusuf Misal Masa Kalau Aku Ceritakan Bang Begini Karena Anugerah Tuhan Bikin Yusuf Percaya Kau Bikin Dimana Tidak Ada Logikanya Atau Ada Teman Teman Yang Disini Lo Dengan Cek Cek Bidang 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 Secara Logikanya Selama Ini Bidang Bidang Itu Jadi Yang Pertama Bisa Mungkinan Dia Ditinggalkan Oleh Jusuf 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 Terus Sudah Memikirkan Ini Yang Kedua Kalau Di Ada Budayanya Orang Jahudi Kalau Ada Seseorang Ditemukan Berserik Bisa Dirempai Sampai Mati Dengan Bukan Hanya Aik Tapi Itu Resiko Bisa Melayang Teman Saudara Dikas Tuhan Maria Pada Waktu Itu Usianya Masih Sangat Muda Saya Katakan Bisa Melajak Pemuda Sama Seperti Kita Tapi Oleh Karena Dia Menerima Suta Cita Yang Daripada Surga Itu Tari Mengabal Resikonya Itu Kata Lagi Saya Harap Pujian Ini Bukan Hanya Pujian Tapi Itu Kiranya Menjadi Gaya Kita Oleh Karena Memiliki Keselamatan Yang Daripada Tuhan Kira Itu Bukan Hanya Pujian Tapi Nyata Dalam Kehidupan Kita Sehari Hanya Kita Lihat Misalnya Dikatakan Setelah Mereka Itu Berbicara Bapada Maria Dia Masuk Kacikannya Langsung Pergi Ke Jadi Rumah Siapa Jakaria Dan Ini Sampai Kenapa Waktu Kehamilannya Itu Diberitahukan Juga Kalau Sanatnya Yang Disuruh Mandul Itu Hari Ini Sudah Tidak Tulang Tidak Jadi Waktu Itu Maria Langsung Berdekas Ke Sana Saya Perhatikan Saya Kata Tadi Orang Yang Bertunangan Itu Tidak Bisa Hidup Bersama Karena Itu Belum Resmisa Tapi Dia Sudah Punya Keterikatan Kalau Berselingkuh Bisa Ada Resikonya Tapi Kita Lihat Disini Saya Tidak Membukan Disana Ada Jusuh Kalau Dia Pergi Bersama Jusuh Misalnya Tentu Dia Sudah Meresmikan Tapi Waktu Malaikah Berbicara Dia Masuk Situasi Bertunangan Makanya Dia bilang Saya Sudah Punya Suami Dimana Saya Sudah Punya Anak Punya Bani Waktu Dia Pergi Keterunungan Terus Kalau Keterunungan Di sana Kalau Kita Bisa Baca Teliti Ya Dan Kita Memastikan Ini Tapi Menurut Alkitab Kebudayaannya Orang Jahudi Kalau Kalau Mereka Masih Bertunangan Mereka Bisa Hidup Sebagai Suami Sini Untuk Denangkan Tuhan Seorang Darah Itu Akan Mengandung Seorang Lain Harus Beri Nama Yesus Disitu Dikatakan Ketika Maria Pergi Ke Rumahnya Elisabeth Dengan Perjalanan Jauh Tahu Berapa Lama Karena Itu Beda Provinsi Galilea Sampai Judea Melewati Samaria Itu Lewat Kebunungan Lewat Jurang Atau Seperti Apa Entah Berapa Waktu Dia Bertemu Dengan Elisabeth Tidak Diceritakan Disana Dan Tidak Diceritakan Disana Kalau Maria Pergi Ke Rumahnya Elisabeth Itu Bersama Dengan Si Jusuf Tunangannya Atau Dia Sudah Resmi Menjadi Suami Istri Dan Ketika Si Maria Sampai Kerumah Elisabeth Disana Dikatakan Apa Bayi Yang Di Dalam Kandungannya Itu Meloncak Kegirangan Kenapa Karena Salamnya Maria Karena Bayi Yang Ada Di Dalam Kandungannya Karena Bayi Yang Di Dalam Kandungannya Itu Penasehat Ajaib Allah Yang Menjadi Manusia Di Dalam Dia Nyata Kebenaran Allah Keselamatan Bagi Tiap Tiap Orang Hanya Ketika Maria Mengucapkan Salam Itu Bayi Dalam Kandungannya Itu Bukan Bergembira Karena Salam Maria Tapi Bayi Dalam Kandungannya Meloncak Karena Menyambut Juru Selamat Bayi Dalam Kandungan Tidak 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 Diceritakan Juga Kenapa Maria Terburu Buru Karena Suka Cintanya Pergi Ke Ketempatnya Si Elisabeth Disini Tidak Diceritakan Bagaimana Reaksinya Menikirkan Si Jusuf Kalau Dia Ditinggalkan Kalau Dia Diceraikan Misalnya Misalnya Itu Resiko Yang Harus Ditanggung Atau Bagaimana Kalau Dia Dilempari Dengan Bagi Tapi Waktu Itu Karena Suka Cintanya Yang Besar Maria Mengatakan Walaupun Itu Ada Resikonya Di Depan Jadilah Kepadaku Apa Yang Tuhan Mau Karena Aku Ini Hanya Seorang Buddha Aku Ini Hanya Seorang Hamba Sesungguhnya Aku Ini Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Itu Kemungkinan Ini Prediksinya Saya Saja Elisabeth Waktu Itu Kan Umurnya Sudah Sangat Lanjut Atau Menurut Medis Atau Apa Ya Manusia Hari ini Mungkin Dianggap Bisa Lagi Memiliki Keturunan Bukan Hanya Karena Dia Mandur Tapi Juga Elisabeth Ini Sudah Sangat Lanjut Umur Mungkin Sudah Menobos Atau Matih Tidak Tidak Mungkin Lagi Secara Manusia Atau Secara Medis Tetapi Diman Tuhan Katakan Kepada Barnya Hal itu Mustahil Bagi manusia Tapi bagi Tuhan Tidak ada Yang Mustahil Anak Mungkin Kelanggan Dan Ini Bulan Yang Kenang Bantunya Dan Disana Dikatakan Teman Teman Kalau Elisabeth Ini Tidak Keluar Umar Selama Lima Bulan Saya Tidak Tau Apakah Karena Dia Sangat Berumur Jaga Sekali Kandungannya Hati-hati Terisinya Harus Sangat Baik Dicintakan Juga Tapi Dia Tidak Keluar Umar Sampai Usia Kandungannya Itu Berusia Lima Bulan Tapi Maria Mau pergi Kesana Untuk Menceritakan Sukha Cintanya Dia Karena Mereka Memiliki Pengalaman Sama-sama Sebagai Ibu Yang Sedang Mengadun Atau Aneh Maria Itu Usia Kandungannya Mungkin Sekitar Satu Bulan Atau Belum Tapi Elisabeth Waktu itu Usia Kandungannya Sudah Enam Bulan Mereka Sama-sama Seorang Ibu Satu Tadi Sudah Siap Mungkin Bahkan Selama Ini Menanti Tapi Bagi Si Maria Dia Masih Seorang Pemuda Atau Remaja Yang Tuhan Dijitkan Memiliki Perkara Berbeda Dengan Wanita Yang Yang Lain Saya Tidak Mau Terlalu Lama Di Sini Tapi Yang Bisa Kita Lihat Di Sana Saya Mau Melihat Sedikit Lagi Yang 56 Dulu Dikatakan Di Sana Dan Maria Tinggal Kira-kira Tiga Bulan Lamanya Bersama Dengan Elisabeth Lalu Pulang Kembali Rumah Kalau Tadinya Mungkin Bayinya Baru Satu Hari Sudah Ada Karena Ini Beda Dengan Tuhan Ngatakan Pada Waktu Dia Memberitahukan Itu Disitu Dia Menganggung Dengan Rok Hidus Dan Waktu Itu Dia Pergi Ke Judea Ke Tempatnya Senatnya Itu Si Elisabeth Dan Dia Tinggal Disana Selama Tiga Bulan Kira-kira Berapa Bulan Usia Kandung Ini Kurang Lebih Katanya Tinggal Disana Selama Tiga Bulan Jadi Kira-kira Usia Kandungannya Ini Sudah Mencapai Tiga Bulan Masuk Saya Teman-teman Mari Kita Pakai Logikanya Juga Karena Kalau Seandainya Dia Pergi Kesana Belum Resmi Karena Kalau Kita Tidak Menuliskan Itu Tentu Dia Pergi Seorang Diri Karena Belum Bisa Hidup Bersama Kalau Belum Dan Dia Disana Tinggal Tiga Bulan Bagaimana Kondisinya Gak Tau Ya Ada Yang Usia Kandungan Tiga Bulan Sudah Ketahuan Atau Ada Yang Kalau Orang Si Peteng Nina Yang Pekar Dia Atau Ingi Bu Yang Pekar Dia Tau Belum Tiga Bulan Tau Dia Napas Napas Ketutuk Sampai Hali Barang Ini Raksanya Ketutuk Runganya Ketutuk Gitu Tau Hal Hala Tapi Disini Tidak Diceritakan Karena Diceritakan Maria Memlihat Kondisinya Atau Seperti Apa Dicer Ketutuk Ini Tidak Diceritakan Tapi Yang Diceritakan Di Dalam Alkitab Lalu Justru Karena Dia Orang Yang Sangat Baik Orang Yang Takut Atkan Tuhan Orang Yang Tulus Hatinya Ya Tidak Mau Mencumarkan Nama Maria Dia Mau Menceraikan Maria Ini Dia Dia Kalau Ini Menceraikan Bukan Karena Dia Hamil Tapi Karena Tidak Tocok Mungkin Begitu Saya Menggabarkannya Karena Ini Semuanya Supaya Detak Apa Yang Ditirmankan Oleh Para Kalau Dia Sudah Bersara Dengan Jusuf Duluan Apa Kata Junior Belah Bajirang Kata Kenal Adalah Jusuf Siapa Yang Tahu Kan Begitu Ya Tapi Waktu Itu Budaya Atau Dunia Mereka Tidak Hidup Besar Makanya Waktu Waktu Itu Diberitahukan Kepada Jusuf Oleh Mereka Juga Jangan Tahu Mengambil Maria Itu Sebagai Istrimu Karena Bayang Di dalam Kandungannya Itu Adalah Dari Roh Kudus Dia Itu Yesus Artinya Dia Juru Selamat Yang Sudah Dibuatkan Jauh-jauh Hari Yang Ingin Diketahui Orang Tapi Hari Ini Dianuk Lakukan Bagi Keluarga Jusuf Dan Maria Lalu Firman Tuhan Mengatakan Juga Kalau Jusuf Itu Langsung Mengambil Maria Menjadi Istrinya Teman-teman Itu Tidak Diceritakan Apa Waktunya Setelah Ini Atau Memang Sebelum Ini Tapi Yang Mau Saya Ceritakan Bukan Kita Semua Yang Diketahui Tidak Diketahui Yang Diketahui Tuhan Kalau Diketahui Tadi Di sana Maria Kalau Kita Mihat Dia Itu Sebagai Ibu Tuhanku Kata Si Elisabeth Artinya Dia Ditarus Menyai Allah Oleh Karena Menggerjakan Pekerjaan Tuhan Di dalam Hidupnya Tuhan Libatkan Maria Mengambil Bagian Di Dalamnya Bukan Berarti Ketika Seseorang Itu Melayani Tuhan Taat Tuhan Itu Semuanya Mulus Atau Maria Dikasih Hadiah Kado Yang Besar Atau Ditabui Bunga Bunga Karena Dia Ibu Tuhan Tapi Kalau Kita Bisa Lihat Tadi Ceritanya Maria Itu Sejak Sejak Hari Pertama Secara Mental Mungkin Seperti Dia Dia Meliliki Banyak Sekali Dari Situ Ketika Dia Mengikut Tuhan Melayani Tuhan Tapi Saya Senang Dengan Lagu Minta Ibu Ceritakan Gambarkan Bahwa Begitu Besarnya Gelora Pergumulan Itu Tidak Mematahkan Semangin Karena Sukacita Dayang Dari Surga Itu Sekarang Ada Resiko Di Dupannya Itu Sukacita Surga Itu Bisa Menyentuh Hati Dan Jiwa Elisabeth Menyatakan Salam Itu Membuat Anak Yang Bergira Bersukacita Berbahagialah Kau Di antara Semua Para Wanita Lalu Maria Kata Maria Jiwaku Menguliakan Tuhan Dan Hatiku Bergembira Karena Allah Juru Selamat Jiwaku Bergembira Karena Tuhan Kenapa Dia Bergembira Karena Justru Mandar Dia Bukan Karena Dia Dikasih Hadiah Kado Karena Melahirkan Sang Jum Selamat Bukan Bahkan Justru Dia Bisa Terhilang Nyawanya Terancam Nyawanya Teman-teman Kalau Kita Bisa Melihat Selanjutnya Yang Kita Kalau Kita Lihat Bagaimana Kehidupannya Maria Mungkin Saya Berpikir Juga Begini Orang-orang Muda Di tempat Ini Hidup Bersama Dengan Yesus Hidup Berjalan Bersama Dengan Yesus Mungkin Berpikir Kalau Itu Semuanya Baik Mudus Aman-aman Saja Tidak Ada Resip Mungkin Seperti Itu Tapi Kalau Kita Berada Dari Kehidupannya Maria Saya Diceritakan Beberapa Kehidupan Maria Dalam Perkumpulannya Tapi Disana Dikatakan Di Ayat 48 Sebab Ia Telah Memperhatikan Kerendahan Hambanya Sesungguh Yang Mulai Dari Sekarang Segala Keturunan Akan Menyebab Berbahagia Oleh Karena Suka Cinta Yang Dari Sorba Bukan Hanya Keselamatan Karena Maria Sudah Melihat Jauh Berbeda Dengan Orang-orang Yang Tidak Memiliki Janji Ini Mewarisi Bukan Hanya Sorba Tapi Kemuliaan Mahkota Bersama-sama Dengan Kristus Disana Dikatakan Sebab Ia telah Memperhatikan Kerendahan Hambanya Kenapa Karena Maria Tidak Memandang Kepada Resiko Akibat Dampak Yang Akan Merugikan Dirinya Tapi Dia Berani Mengambil Resiko Itu Karena Memandang Janji Suka Cinta Yang Daripada Sorba Maria Tidak Memandang Itu Sebagai Angkalan Atau Kemungkinan Dia Akan Disormang Bukan Atau Tidak Diterima Oleh Justru Tapi Justru Maria Memanggap Itu Sebagai Kormatan Karena Tuhan Telah Melihat Kerendahan Hati Alganya Saya Menceritakan Beberapa Kehidupan Maria Ini Saya Katakan Teman-teman Saya Tidak Kita Tidak Bisa Menidolakan Manusia Tapi Bagaimana Suka Cinta Sorba Itu Tadi Menyentuh Jiwa Dan Rom Yang Maria Sehingga Dia Bisa Mengabaikan Kesulitan Perkumpulan Yang Akan Dihadapinya Di depan Saya Tidak Ini Bisa Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Dan Ini Juga Menjadi Pengalaman Hidup Yang Berharga Bagi Kita Ketika Kita Menghidup Tuhan Kalau Situasi Yang Sulit Perkumpulan Itu Tidak Bisa Melayang Tuhan Dan Menghidup Tuhan Saya Ceritakan Walaupun Tidak Dinah Sini Pertama Maria Terancam Ditinggalkan Oleh Justru Orang Yang Pari Dikas Karena Disini Apa Ya Beraja Menangis Tidak Selerang Makan Ini Orang Yang Diciptainya Yang Sedang Berkenangan Dan Orang Bisa Memandang Dia Selingkuh Atau Punya Air Bahkan Nyawanya Bisa Terancam Yang Kedua Pada Waktu Pada Waktu Usianya Tuhan Yesus Itu Berbungul Pada Waktu Maria Sedang Mengandung Atau Penderita Hanya Adakah Seorang Ibu Ikan Lagi Dalam Berubah Tapi Maria Yang Mengandung Bayu Yesus Kristi Lagi Lagi Walaupun Pada Waktu Itu Kaisar Agustus Menjadi Kaisar Di Judea Mengharuskan Semua Orang Menggantar Kan Bisa Ada Maria Bersulut Atau Tidak Mau Menta Ati Firman Tuhan Melakukannya Dengan Merendahkan Hati Dengan Sukacita Daman Karena Dia Bikin Bisa Kalau Ini Dari Tuhan Aku Sudah Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Kalau Ini Memang Jum Selamat Tuhan 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 Lagi Penderitaannya Maria Ketika Anak Itu Berusia Satu Bulan Ketika Pemahiran Kebaik Tuhan Si Riau Bernubuat Tentang Anak Itu Apa Katanya Anak Ini Maria Akan Menjadi Perupan Tahan Yang Disaksikan Semua Umat Dan Anak Ini Maria Akan Menembus Jiwaku Sendiri Dengan Perupan Per Maria Menembus Habis Saya Pernah Menemukan Prustasinya Maria Sumut-sumutnya Maria Dan Setelah Itu Denatlah Yang Dikatakan Sinyo Malai Tuhan Berkata Kepada Sub Pergilah Keluar Negeri Kemana Kemesir Keluar Negeri Sementara Mereka Waktu Sang Miskin Persembahan Yang Disitu Hanya Dua Gunung Eta Merpati Itu Ukuran Persembahan Bagi Orang Yang Sangat Miskin Kok bisa Dia pergi Keluar Negeri Saya Berpikir Mungkin Itu Dananya Diberikan Tuhan Lewat Orang Ramai Sekarang Setelah Lihat Keluar Negeri Itu Situasinya Kapan Malam Hari Bawa Bayi Yang Dikejar Oleh Raja Lih Tenang Nek Bayi Itu Tidak Bisa Disembunyikan Seperti Gudur Menginannya Akan Menangis Rewel Minta Selamat Apalagi Malam Selamat Selamat Banyak Sekali Risiko Padahal Tadi Kalau Wanita Yang Paling Tapi Melakukan Deman Tuhan Ini Banyak Sekali Apa Nggak Enaknya Banyak Sekali Resikonya Kita Harus Kehilangan Kenyamanan Kita Maria Harus Kehilangan Kenyamanannya Pergi Malam Bawa Bayi Waktu Itu Balai Yang Bawa 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 Kesehatannya Maria Beruntin Gak Bisa Harus Sama Sereenya Yang Orang Lain Karena Itu Tanda Selimut Mungkin Masih Kurang Kalau Situasi Melahirkan Itu Kan Pendaraan Itu Pasti Sama Merepotkan Harus Pergi Jalan Kali Atau Main Minta Seperti Apa Saya Tahu Bisa Membayangkan Bagaimana Siwa Maria Ini Bisa Bersuka Cinta Oleh Karena Suka Cinta Yang Bagaimana Saya Ceritakan Lagi Yang Terus Setelah Ketika Dia Pergi Ke Mesir Itu Tidak Diceritakan Waktu Baya Itu Mungkin Diceritakan Sampai Mesir Satu Sampai Dua Tahun Dan Sampai Usia 12 Tahun Tidak Diceritakan Mungkin Masih Ada Di Mesir Tiap Hari Karena Roma Waktu Itu Menjadi Negara Di Kuasa Termasuk Mesir Itu Belum Wilayah Kira Kira Begitu Lakan Biar Alam Ini Dalam Tentang Ketemasan Kalau Ada Orang Telah Cerita Begini Karena Itu Dia Dalam Ketakutan Suatu Hari Dia Polisi Lompat Ketakutannya Ini Roma Yang Menginginkan Kematian Dan Didengarnya Lagi Secara Perbaraan Bahwa Anak Anak Di Jerusalem Itu Sudah Dituruh Bila Bagaimana Perasaannya Maria Dengar Berita Walaupun Itu Belum Ada TV Tapi Mungkin Kan Dekat Juga Anak Anak Di Sana Sudah Semua Pada Dibun Tinggal Bayi Yesus Bagaimana Kira-kira Masih Dia 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 Dan Setelah Itu Bicara Lagi Tuhan Apa Tuhan Katakan Sudah Mati Si Herodes Pulang Kembali Ke Tanah Israel Waktu Begitu Langsung Maria Taat Juga Tidak Tidak Ada Pemerontakan Pemerolahan Kalau Makan Bisa Juga Yang Bome Jada Maja Kita Misalnya Untuk Memikirkan Kenyamanannya Saya Mungkin Kedua Orang Muda Tidak Pernah Memikirkan Kenyamanannya Asal Kencana Tuhan Itu Terjadi Di Dalam Hidup Mereka Pergi Juga Mereka Hari Itu Juga Dan Ketika Mereka Sampai Di Tanah Israel Jauh Jauh Di Jehuda Itu Mereka Mendengar Kalau Arkeolaus Sudah Menggantikan Ayahnya Herodes Menjadi Raja Eh Takut Lagi Mereka Karena Bayi Ini Lalu Tuhan Melihat Ketakutan Mereka Disuruh Para Pergi Pergi Dan Ketak Pung Yang Dulu Tadi Disuruh Ke Jehuda Dan Itu Waktu Itu Mereka Pergi Ke Bergen Sampai Usianya Yesus Itu Mungkin Umur 30 Atau 32 Mereka Ada Di Nazaret Di Galilean Teman-teman Saya Melihat Bagaimana Pemberitahannya Maria Termasuk Jusuf Dan Sampai Kepada Kematiannya Maria Tetap Setia Tidak Pernah Menyak Kalahkan Janji Bahwa Keselamatan Itu Ada Dan Pribadi Yesus Sampai Dia Menunggu Melihat Anak Yang Dikasihin Saya Pikir Kalau Hewan Saja Sedelah Bersama Kita Hilang Ini Dia Tidak Tumatui Karena Itu Tuhan Tapi Pernah Juga Dia Bersama Sama Merawat Ketika Yesus Itu Dalam Situasi Baru Dan Maria Harus Melihat Yesus Itu Diludahi Dia Harus Melihat Yesus Itu Dicacimahi Dia Harus Melihat Orang-orang Menentung Dia Dia Harus Melihat Orang-orang Tidak Memperlakukan Yesus Itu Sebagai Mulusi Bagaimana Hati Maria Menjadi Bagaimana Hati Maria Itu Tidak Tidak Banyak Pengalaman Pemberitaan Yang Di Alam Maria Selama Dia Memiru Apa 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 Mau Saya Cerita Yang Mau Kita Lihat Maka Natal Hari Terimalah Suka Kita Surga Itu Bukan Bukan Karena Hidup Kekal Saja Kalau Hidup Kekal Itu Sudah Pasti Ada Disediakan Bagimu Dan Bagimu Semua Orang Yang Menelima Yesus Menjadi Juru Selamat Tapi Teman-teman Bagaimana Kita Mengisi Dengan Menjalannya Taat Sampai Apa Yang Tuhan Rencananya Itu Jari Dalam Hidup Kalau Saya Melihat Tadi Maria Bersuka Cita Memuji Allah Juru Selamat Dan Dia Memanggap Itu Bukan Ancaman Baginya Tapi Maria Memanggap Itu Sebagai Kehormatan Makanya Dikatakannya Di sana Dan Hatiku Bergembira Karena Allah Juru Selamat Bahkan Jiwaku Memulihakan Allah Karena Semua Yang Dikalah Karena Berikut Berikutnya Saya Melihat Tidak Ada Maria Ini Tidak Ada Maria Dicata Di Sana Tidak 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 Melakukan Berikutnya Pergi Sana Pergi Pergi Ke sana Waktu Hamil Tua Mungkin Tadi Sudah Dikasangannya Tapi Supaya Semua Yang Dikatakan Para Nabi Denam Mengenabi Bimu Saudara Dikasihkan Yang Ada Di tempat Ini Terima Suka Cita Semoga Kalau Kita Menerima Suka Cita Serugat Iblah Tentu Bukan Hanya Hidup Kita Cerima Tapi Kita Apa Ya Nyata Kasih Alah Itu Nyata Dalam Hidupku Dan Dalam Hidupku Kalau Ada Empat Nyanyian Di Dalam Alkitab Yang Ditulis Apakah Ada Nyanyian Kelima Cerita Tentu Hidupku Dalam Cerita Hidupku Saya Ketika Mendengar Apa Yang Dihalami Maria Saya Mendramatisinya Tapi Memang Itu Kenyataan Walaupun Di Dalam Alkitab Tidak Dinyatakan Belak Belak Betapa Maria Ini Sebenarnya Memiliki Banyak Pergumulan Saudara Indikasi Tuhan Melayani Tuhan Semuanya Baik Baik Saja Ada Teman Kita Eti Dia Kan Baru Menerima Apa Menjadi Pengurus Eh Bukan Apa Lupa Komisi Anak Lihat Lihatkan Nanti Bisa Saya Nggak Membuat Tapi Ini Realita Yang Terjadi Ketika Sesuatu Yang Kita Butuhkan Kita Tinggal Di Tempat Yang Berbeda Beda Ada Yang Susah Sinyal Ada Yang Memang Hp-nya Ditampungkan Di Dalam Mas Jadi Ketika Sesuatu Terjadi Dan Mulai Apa Ya Kasih Informasi Kita Begini Bisa Seharian Itu Nggak Selesai Selesai Maksud Saya Itu Akan Mengurangi Kenyamanan Tapi Bagaimana Apakah Kita Sungguh Sungguh Dengan Itu Dan Udahlah Aku Tidak Mau Pagi Ini Jadi Apa Ini Namanya Bagaimana Saudara Yang Dikas Bisa Kita Melihat Sama Seperti Maria Kalau Resiko Tidak Tidak Menjadi Angkama Bagi Justru Itu Menjadi Selama Perhatan Kalau Tuhan Menjinkan Maria Ini Mengambil Bagian Untuk Menanggir Tuhan Kami Orang-orang Muda Sama Energy Saya Bikin Saya Kekatan Tadi Kalau Orang-orang Muda Ini Bergerak Dan Melakukan Berpacu Dengan Jaman Ini Orang-orang Muda Ini Berpacu Dalam Pelayanan Yang Dipercayakan Bagi Kita Masing-masing Pasti Pelayanan Ini Akan Berdampak Sangat Besar Pasti Kalau Tuhan Itu Di Dia Akan Menarik Banyak Jiwa Dan Terpada Tuhan Kamu Sudah Menjadi Makasih Allah Sudah Lama Diajari Tentang Bagaimana Kita Menghidupi Hidup Kita Selama Ini Atau Kita Tunggu Menjadi Orang Yang Pancas Hibu Dengan Bihanya Sendiri Saya Senang Dengan Perkataannya Evangelist Harry Katanya Begini Sesungguhnya Orang Yang hidup Itu Dia tahu Kalau Dia pasti Takkan Mati Tahu Pasti Takkan Mati Tapi Tidak Semua Orang Jarang Orang Menyadari Untuk Mengisi Hidupnya Untuk Menarik Menantikan Sukacita Yang Daripada Suruh Dari Saudara Dikasih Tuhan Saya Tidak Terlalu Baik Mencintakan Selamat Tapi Perjumpaan Lu Dengan Yesus Pertemuan Lu Dengan Yesus Di dunia Ini Natal Kita katakan Perjumpaan Terjadi Keselamatan Itu Itu akan Menuntut Kita Sampai Kepada Pertemuan Kali Kedua Bertemu Dengan Yesus Jadi Bagaimana Mengisi Hidup Ini Kalau Orang Orang Yang Tidak Tahu Mengisi Hidup Dengan Hal Hal Yang Ketak Tapi Sibuk Dengan Dunianya Saya Katakan Orang Itu Kata Evangelist Harry Saya Dengan Sebenarnya Dia Orang Masih Sesungguh Orang Itu Sudah Mati Sekalipun Dia Masih Kenapa Karena Semua Yang Dikerjakannya Segala Sesuatu Jeri Lengahnya Energinya Kekuatannya Masa Kekuatannya Uangnya Tenaganya Itu Seperti Menjaring Angin Lenyap Seperti Uang Tidak Ada Apa-apanya Kita Boleh Menghindari Resiko Hari ini Kita Boleh Menghindari Apa Sesuatu Yang Tidak Nyaman Kenapa Seperti Itu Saya Beri Contoh Tadi Kepada Mungkin Ada Teman Yang Lain Kita Harus Berpaju Dengan Pelayanan Hari ini Karena Apa Saya Ketakan Kepada Orang Tua Itu Ada Investasi Untuk Masa Yang Dan Untuk Bertemu Dengan Tuhan Kali Keduanya Ini Karena Sudah Pasti Janji Keselamatan Itu Ada Di Dalam Yesus Kristus Bagaimana Komisinya Pastikan Kita Hidup Cingeng Sama Seperti Para Yang Tidak Memang Yang Selalu Memutamakan Hidupnya Dan Tidak Pernah Memprioritaskan Bekerjaan Tuhan Pelayanan Dan Kehendal Itu Di Dalam Karena Tidak Melakukan Apa Sama Sedengan Orang Mati Dia Tidak Bisa Melakukan Apa Apa Kalau Saya Katakan Kenapa Orang Yang Tidak Mengisi Hidupnya Orang Itu Sudah Membuang Hal Yang Paling Berharga Dengan Hidup Dan Konsumsi Apa Yang Sebenarnya Julek Buruk Bahkan Mungkin Itu Poto Terlalu Masa Artinya Apa Ya Kalau Sesuatu Kita Tidak Mengisi Hidup Kita Dengan Firman Tuhan Dan Menjadikannya Nyata Dan Mengenangkan Firman Tuhan Itu Di Dalam Hidup Kita Mungkin Sama Kembali Ke Manusia Lama Itu Tidak Benar Karena Itu Menyak Seperti Wah Yang Hari Wah Gelap Tapi Nanti Tidak Ada Apa Bahkan Mungkin Kita Lebih Terjerumus Lebih Jauh Karena Itu Yang Ditawarkan Oleh Kedelapan Menikmati Sesuatu Di Bumi Ini Sesuatu Yang Sesungguhnya Bukan Hal-hal Yang Kudus Yang Tidak Ditenang Hati Hati Memang Saudara Yang Ditas Tuhan Kalau Selama Ini Terlalu Kami Minta Kenyamanan Tidak Mau Hidup Dengan Resiko Walaupun Itu Nilai Tetap Kalau Kami Layani Saya Ditar Satu Minggu Ini Saya Sepertinya Tidak Pernah Saya Rasanya Seperti Men Tidak Berdaya Terlalu Manya Energi Yang Tua Dengan Kapasitas Yang Hari Ini Sudah Kemudian 20 Tahun 20 Tahun Yang Lalu Karena Ada Banyak Hal Dalam Minggu Ini Natal Padat Terus Ada Acara Syukuran Masuk Ruah Baru Bukan Hanya Firman Kita Dipercayakan Disana Tapi Kita Harus Berbagi Dengan Mereka Kita Harus Mengambil Bagian Atau Cuci Siang Harinya Malam Harinya Kita Harus Persiapkan Firman Dan Natalan Di tempat Ini Ada Orang Meninggal Waktu Dari Jumaat Dan Semalam Minggu Pas Pula Jadwal Saya Dan Itu Tetap Tapi Pagi Saya Tidak Masalah Kuatan Saya Tetap Ada Oleh Karena Sukacitaya Daripada Sudah Itu Jauh Jauh Tidak 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 Mengandang Kenyamanan Kurang Tidur 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 Oleh Karena Kita Akan Investasikan Hidup Kita Buat Hal Hal Yang Tidak Untuk Menyambut Kedatangannya Kali Kedua Tahni Awan Bertemu Dengan Tuhan Itu Yang Dikatakan Bahkan Sampai Kedalam Rumah Yang Kudus Surga Itu Saya Katakan Kita Tidak Hidup Hidup Alah Tuhan Hidup Hidup Kepadamu Kemudian Mahkota Bahkan Kerajaan Bersama Sama Dengan Yesus Dalam Kerajaan Selim Kau Tidak Kita Akan Menjadi Apa Bagaimana Dengan Teman Orang Orang Muda Yang Di Tempat Ini Yang Saya Melihat Orang Muda Yang Sang Enerjik Sama Sang 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 Terbakan Punya Banyak Kerempuan Punya Banyak Ide Cita Cita Kalau Kita Tidak Menggunakan Semuanya Ini Untuk Hal Yang Berkat Kami Buat Hal Yang Perni Kami Akan Mengerjakan Untuk Hal Yang Sia Sia Bahkan Memungkinan Kami Akan Mempunyai Hal Hal Yang Kota Tidak Ada Menang Jadi Kalau Kita Menang Dari Kerimupan Yang Ada Dalam Nantang Ini Kita Mau Belajar Apa Yang Bisa Kami Dengan Tentang Di Memang Tentang Apa Kita Menang Kalau Situasi Sulit Bagimu Kalau Itu Tidak Menuntungkan Bagimu Kalau Itu Mengancam Kenyamanan Kalau Orang Tentang Tentang Kalau Kami Terus Dibiri Misalnya Kalau Kami Terus Sensi Kalau Kami Tidak Diburikan Orang Sudah Derepot Telepon Bagaimana Apakah Itu Mampu Membuat Kami Tidak Lagi Menerima Sukacitain Dari Sorga Saya Katakan Sukacitain Dari Sorga Karena Sukacitain Dari Sorga Itu Melampaui Jiwa Dan Roh Pikiran Manusia Maria Sudah Melihat Resikonya Kedepan Bisa Ditinggal Bagi Yusuf Maria Sudah Melihat Resikonya Kedepan Kalau Kehamilannya Itu Bukan Hal Yang Baik Bagi Dirinya Secara Kibadah Tapi Baik Bagi Kemuliaan Allah Karena Dia Mengenapkan Kuangan Para Anak Darah Itu Bukan Orang Yang Sudah Menikah Yang Mengandung Tapi Jelas Dikatakan Ada Tapi Kalau Dia Sudah Menikah Dunia Tidak Bisa Mengakui Itu Hanya Menjadi Rahasia Jusuf Dan Maria Saja Orang Mata Dunia Melihat Tahu Situasi Itu Saya Tadi Tidak Terlalu Menjelaskan Itu Tidak Dicata Di Dalam Tapi Kemungkinan Ya Seperti Itu Maria Ada Dalam Resiko Yang Berbahaya Boleh Karena Suka Cinta Yang Dari Surga Itu Tidak Memataskan Sebenarnya Untuk Mentah Untuk Melakukan Firman Tuhan Bukan Hati Yang Terbuka Dan Merela Terbuka 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 Jangan Ini Sangat Benyelol Saya Sering Mengatakan Karena Memang Dia Jaman Lu Hari Ini Jaman Lu Sangat Berbeda Tapi Kalau Tidak Berhati-hati Kalau Tidak Berpati Dengan Pelayan Yang Dipercayakan Bagi Bapak Tergilas Jangan Kalau Dunia Teknologi Katakan Kalau Tidak Mau Belajar Tergilas Dalam Melayani Hidup Melayani Tuhan Ini Kalau Hidup Sama Dengan Dunia Pasti Kamu Tergibas Kalau Orang Hanya Mengingatkan Kenyamanan Keuntungan Dalam Melayani Itu Tidak Ada Melayani Itu Identik Selalu Dengan Apa Kenapa Melayani Kenapa Kan Harapkan Dilayani Berhitung Kan Dihargai Orang Biar Memiutani Tuhan Dalam Hidup Karena Itu Nilai Yang Kekal Bagaimana Dengan Orang Muda Kalau Muda Selama Ini Hidup Nggak Sambut Dia Apa Nggak Sambut Dia Atur Orang Raya Mengatur Bagaimana Kan Bisa Mengambil Bagian Dalam Pekerjaan Yang Ketal Yang Mulia Allah Mau Mengajari Kita Lewat Tari Bukan Menjadi Anak Pemuda Yang Cingeng Pemuda Yang Gampangan Pemuda Yang Hidup Dalam Kenyamanan Kegelamoran Yang Tidak Yang Diburkan Tadi Saudara Indikasi Itu Saya Mengingi Sehna Dari Bar Di Di Situ Dikatakan Kalau Bapak Yang Kekal Itu Bapak Yang Baik Itu Tidak Pernah Mengizinkan Anak Anak Itu Menang Wistah Ketujuan Tapi Kalau Ada Penderitaan Ada Air Mata Ada Kepahitan Dalam Maria Alah Memiliki Rencana Yang Indah Kalau Tuhan Juga Mengizinkankan Kependeritaan Dalam Melayani Mengikut Tuhan Pasti Tuhan Juga Memiliki Rencana Yang Bagus Dalam Hidup Nggak Nggak Tuhan Terima Tuhan 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 Kenapa Maria Itu Bisa Memuji Dan Memulia Tuhan Saya Pernah Punya Pengalaman Mirip Dengan Maria Ketika Saya Tinggal Di Nambung Bukan Ketika Orang Penerit Saya Tuhan Laku Sampai hari ini Saya katakan Tuhan ini aku mabang Pakailah seperti yang Tuhan Di sana juga aku menemukan Ketika hubungan bersama dengan Tuhan itu Aku tidak akan pernah menuntut siapa Kalau ada teman-teman Pernah dituntut misal Tanpa dalam kesadaran Saya tidak tahu Saya tidak pernah menuntut siapapun Apapun yang diperlakukan diizinkan Tuhan Aku anggap itu sebagai Keluarga Aku berasal seperti Maria Yang menganggap kesulitan pergumulan Penderitaan dalam melayani Tuhan itu Sebagai anggap Makanya dikatakan di sana Sebab ia telah memperhatikan gerdaan Kalau kau dilibatkan Untuk mengambil bagian Tuhan-Tuhan yang kekal ini Sekalipun itu menyulitkan Bahkan harus kita menanggung resikonya Saya katakan anggapnya itu bukan sebagai anggap Bukan sebagai penderitaan Bukan sebagai Apa ya Kerugian bagi Untuk menganggap itu sebagai Keuangan Itu investasi yang dulu Ketemu dengan Alat yang amal Kiranya pujian tadi Sukacinta Surga yang kita terima Nyata dalam hidup kita Ketika kita melayani Tuhan Tetap ada damai sejahtera Sukacinta yang tidak bisa dipengaruhi oleh seorang Oleh keadaan zaman hari ini Orang-orang yang sudah menanggap percaya Adakah hidup kita Menghidup dengan hidup ketika pun sulit Tidak kita menghidupkan hidup Apa ya Mematahkan semangat kita untuk hidup melayani Tuhan Atau hari ini kamu hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luas sana Ada yang terlaluan di tempat ini mengatakan kepada saya Jadi waktu dalam kesadaran yang dia sering mengatakan Aku sedihnya merasa tinggal berlaku di kampung tidak jadi berendah Kenapa bisa seperti ini Tapi kalau hanya pengakuan Imus mengalih keluar dan alih mata Kalau tidak ada ketahatan seperti Maria itu akan menjadi sosial Pengakuan hanya Tapi bagaimana kan Melakukannya Welkan terhadap dirbang Tuhan itu Dan mentahatinya dengan kerendahan hati Damai sejahtera yang daripada Allah itu Damai sejahtera yang daripada surga itu akan menelihara hati dan pikirannya Bukan karena situasi itu Dan itu ada banyak hal yang sudah digenangkan Tuhan dalam hidup secara bila Arti hidup ini bukan ketika semuanya nyaman Ketika semuanya digenangkan dalam hidup Tapi arti hidup itu bagaimana kamu denangkan dirimah Tuhan Dan kamu melalui hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan Bapak yang kekalau penasihat acahid Raja damai Kamu melayani siapa? Orang bangga kalau bisa melayani Jokowi ya Saya juga bangga Tapi ini loh Bapak Allah di atas segala jaman Allah di atas segala Allah Raja yang betul Penasihat acahid Saya kalau menyanyikan dirimah itu Tersentuh hati saya Makanya ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang untuk kami Bisa tersentuh roh dan jiwa Kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini Bisa membakar semangat kita Untuk tetap bisa mematang kepada Kristus Kepada janjinya Kepada Allah yang sudah menyelamatkan Bagaimana dengan teman-teman yang ada di tempat ini Masihkah menginginkan situasi kenyamanan Selain nyaman-nyamannya Tidak mau melihat hilang itu Muka beberapa tahun aja dunia Kan masih ada kakak itu Kan masih ada bibi itu Kan masih ada Guru sekolah minggu Kamu bagian dulu Sejak kita dari kecil dilayani dan sampai hari ini dilayani Kamu terus Kamu memiliki kebanyakan Dalam masa muka Dalam kekuatan Dalam waktu Ini akan perkataan Tuhan Apa yang mengelepaskan di dunia Ini akan terlepas di Dan apa yang mengelepaskan di dunia Ini tentang hal-hal yang kekal itu Berbahagialah kan teman-teman Saudara edukasi itu Kalau selama ini Kamu sudah Mau Setia Taat Dengan dirbagian Sekalipun sulit Kamu terus Melakukannya Oleh karena Allah Oleh karena penasihat Tanpa jahit Oleh karena Raja damai Raja kekal itu Makanya sampai hari ini Kesulitan itu Resiko itu Tidak bisa Mematahkan Api semangat kita Tetap Melayani Untuk melakukan perkara-perkara Karena kesulitan itu Sebagai Satu kehormatan bagi ini Karena gak semua orang dipercayakan Oleh Tuhan Yang diri Gak semua orang dipercayakan Tangan seperti Maria Juga semua orang dipercayakan Tapi saya tahu Bagi kita di tempat ini Ada banyak pelayanan Yang sudah menunggu di depan Orang-orang tua itu Sebentar lagi Tidak punya kekuatan lagi Bagaimana dengan Kalau kita tetap bergerak Akan mati Kerjaan Tuhan ini Akan berhenti sampai disini Dan saya menurutkan Orang-orang muda ini Akan bangkit Orang-orang muda ini Akan bergerak Dan saya yakin Tangan Tuhan yang kuat itu Akan memegang tanganmu Dalam lembah Dalam kekelaman Dalam kesulitan Maka mata kita akan melihat Karya Allah yang besar Di dalam hidup kita Dan dalam perbatasan itu Kita melihat Allah yang bekerja Di dalam hidup kita Masih-masih Terimalah Sukacita Sukacita Amin Amin Jadi bukan hanya Ini kekal Tapi menerima Sukacita Terimalah Sukacita 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 Baik kemuliaan Bersama-sama Menderita Bersama dengan Kristus Itu pasti ada Dalam Sukacita Kenderitaan Karena Tuhan mau juga Kemuliaan Kita bersama-sama Maria juga Pernah menjadi Orang yang muda Jusuf juga Pernah menjadi Orang yang muda Situasi itu Tidak membuat Jusuf dan Maria Tidak melakukan Jumat Tidak melakukan Jumat Tapi mereka Melakukan Tep Demi Tep Tep Demi takap Apa yang Tuhan Tahu Tuhan Di dalam hidup Pidikan Apa yang bisa Kamu kerjakan Dalam masa Jangan nanti Kamu sudah Membuang Waktu Dan Semua yang Paling Terharga Dalam hidup Karena Natal Di tempat Ini Akan Akan Mempersiapkan Diri kita Bentuk Natal Kali kedua Bertemu dengan Tuhan Yesus Di awal-awal Bertemu dengan Tuhan dalam Kerajaan Serimpah Bertemu dengan Tuhan dalam Kerajaan Surga Kita nyanyi Satu lagu Setelah itu Nanti Akan Menutup kita Di dalam Kerajaan Serimpah Terima kasih Kerajaan Serimpah Kerajaan Serimpah